Sudah ada ratusan gadis Kek Kek gak punya hati ya Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Bertemu lagi dengan saya Mas Baul Di channel Iman Laslos ya teman-teman Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik ya teman-teman Dan disini Saya akan menemukan pelusuran di area ini ya Karena tadi saya tuh melihat ada Seorang yang jalan kesini malam-malam Ya entah itu tujuannya buat apa Saya juga gak tau yang jelas ini Yang saya rasa ada kejanggalan Dari orang tersebut teman-teman Karena saya merasa itu Ada hal gaib dari arah dia teman-teman Ya semoga aja ini Saya berhasil menemukan dia ya Ini saya ada dua Firasnya teman-teman Yang pertama ya dia itu manusia Biasa yang kedua Ini jangan-jangan Dia itu diikuti oleh sosok teman-teman Jadi saya putuskan langsung mencari dia disini Ya semoga jadi saya berhasil menemukan dia Tadi saya tuh dari atas sana ya teman-teman Terus Aranya tuh kesini orang tersebut Jadi saya akan melakukan kesana Untuk mencari dia Jadi kita mulai dengan baca basmalah teman-teman Biar ini ya Saya bisa menemukan orang tersebut Kita mulai dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman kita langsung mulai aja ya Supaya ya orang tersebut itu Nggak terlalu jauh teman-teman Semoga aja masih kejar sama kita ya Biar saya juga tau motif dari orang tersebut itu apa Bismillahirrahmanirrahim Sudah teman-teman Ini Saya taruh kamera dulu Eh maksudnya saya Bawa kamera dulu Ya tadi dari arah atas sana ya teman-teman Itu juga ada lampu jalan ya Dan Ini Orangnya tadi jalan dari sana ke arah bawah Jadi mungkin saya akan langsung ke arah bawah teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini Saya memasangkan kejanggalan teman-teman Di area ini terutama Ini saya seperti merasakan Ada sosok yang udah hari disini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Aduh Halo Aduh Ini saya Aduh 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 Teman-teman Ini Orangnya teman-teman Yang tadi saya lihat Aduh 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 Ternyata dia disini ya Tapi bentar Kok saya agak curiga ya Ini Saya merasakan Dari sekitar dia itu Ada hal gaib Dan Ini saya rasa juga Ada yang ada Dari dia teman-teman Bentar Saya pastikan dulu Ini antara Ada sosok yang mengikuti dia Atau emang dia itu bukan Manusia ya Aduh Astrolin Astrolin Ternyata Dia bukan Manusia Teman-teman Tapi dia ini adalah Arwah Astrolin Siapa Bapak sebenarnya Dan kenapa Bapak dari sana itu jalan ke sini Apa masih tujuan Bapak Dan kenapa Bapak bisa ada disini Jadi ini maaf Ini kok pakaiannya rapi banget ya teman-teman Dia memakai dasi Kemeja hitam Ini pakai celana bahan yang buat Kantoran Astrolin Itu rapi banget Oh ini Dia bukan bawa Bapak teman-teman Tapi Dia itu kayak kakek Sudah berusia 65 tahun Kenapa kakek disini Kakek belum jawab tadi Astrolin Astrolin Jadi kakek disini karena Emang Dulu Waktu kakek sebelum meninggal itu Kakek meninggalnya disini Astrolin Ini maaf Emang kakek meninggal karena apa ya Kok biasa sampai Arwah kakek ini Bisa bertanyaan disini Astrolin Astrolin Karena kecelakaan Di jalan di atas sana Oh Jadi teman-teman Si kakek ini ya Arwah kakek ini Dia itu Berkentayangan disini Setelah Dia itu mengalami kecelakaan Dan meninggal disini teman-teman Astrolin Emang apa yang buat kakek Merasa gak tenang Sehingga kakek itu Berkentayangan disini Kakek penuh dosa Dosa apa kakek Dan kenapa Ini Kakek kok Kayak sedikit Berhenti kesakitan Suaranya gitu Kayak Hah Astrolin Kakek serius Namun sebelum ini Kok bisa kakek Ngelakukan hal seperti itu Demi uang Astrolin Jadi teman-teman Ini Asal kalian tau ya Dosa yang kakek perbuat adalah Jadi kakek ini Dia itu Suka menjual Gadis perawan teman-teman Ya gak gadis perawan sih Tapi yang jelas itu Gadis suka kakek ini jual Kepada om-om gitu Kepada orang kaya Yang ingin bermain-main Seperti itu teman-teman Tapi kenapa kakek melakukan hal seperti itu Kayak Secara dengan tampilan seperti ini Kakek ini kan Seperti bos gitu Kok kakek harus mencari uang Dengan cara menjual Anak-anak gadis yang Astrolin Astrolin Kakek bukan seorang bos Kok bisa Tapi kan dengan pakek seperti ini Oh Kakek hanya berpura-pura menjadi seorang bos Di perusahaan Terus Cara kakek Menjual kepada Menjual gadis-gadis ini Kepada langganan kakek Kepada kakek itu gimana Emangnya mereka mau dijual sama kakek Mereka mau Kok bisa mereka mau Apa Jadi Gadis-gadis yang mereka jual Gadis-gadis yang kakek jual ke mereka Kakek tipu semuanya Dengan iming-iming Akan dikerjakan di sebuah perusahaan Astrolin Astrolin Jadi teman-teman ya Jadi ternyata kakek ini Menipu Para gadis-gadis yang dijual Oleh kakek ini ya Dengan cara Si kakek ini tuh mencari korban Terutama gadis yang baru berusia 23 tahun ke bawah Tapi Habis lulus sekolah Ya sampai 23 tahunan lah teman-teman Itu mencari garisnya juga bukan garis sembarangan ya Yang cantik Tapi ini juga Mencari dari golongan orang yang Membutuhkan uang teman-teman Yang bisa dibilang itu kurang mampu Dan Sekakak ini Mengiming-imingi gadis tersebut ya Dengan tawaran Jika kamu bekerja sama saya Kamu Akan saya perjalanan di PT dengan gaji yang 10 juta Per bulan Ini bagi gadis-gadis Desa ya teman-teman Terutama yang cara kakek ini gadis desa Karena Gadis desa ya Bisa dibilang itu rata-rata ya teman-teman Itu dari yang orang kurang mampu gitu teman-teman Dan si gadis desa tersebut itu tergiur dengan tawaran kakek ini Oh jadi seperti itu Astagfirullahaladzim Jadi Ini ya Sebelum Si gadis itu bekerja di tempat perusahaan kakek ini Si gadis tersebut itu harus menunjukkan beberapa syarat teman-teman Yaitu Yang kakek mau Syarat tersebut adalah yang pertama Gadis tersebut harus mau melayani om-om Teman-teman Dan om-om yang ditaruh sama kakek ini sebenarnya itu Kayak Kliennya kakek ini gitu Kliennya kakek ini yang suka bermain Gelap-gelapan seperti itu teman-teman Tapi si gadis ini Dikasih tau sama kakek ini Bahwa om-om itu adalah Orang yang bekerja di perusahaan Jika si gadis ini melayani om-om tersebut Maka Si gadis ini langsung bekerja di perusahaan tersebut dengan mudah Gak perlu interview dan lainnya teman-teman Nah sebulan mintarik Ini bener-bener Keterlaluannya teman-teman Kakek ini menipu banyak gadis Berapa-banyak korban yang kakek Ini Sudah ada ratusan gadis Kakek Kakek gak punya hati ya Astagfirullahaladzim Bahkan ratusan gadis itu yang cuma kakek ingat Mungkin bisa lebih Kakek Kakek emangnya Dimana hati kakek sih Kayak punya anak kan Gak punya Oh jadi Astagfirullahaladzim Jadi kakek ini gak punya keluarga ya teman-teman Ya karena Dulu sempet punya keluarga Cuman Ya Kakek ini diceraikan Karena ya Dia ini suka bermain Seperti teman-teman Suka bermain dengan kupu-kupu malam Astagfirullahaladzim Ini bentar teman-teman Saya cek kamera lagi ya Saya akan zoom kakek ini Astagfirullahaladzim 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 Apa? Jadi, jika kakek menjual gadis yang masih perawan Kakek itu berpesan kepada orang-orang tersebut Dan si gadis tersebut untuk Hah? Darah perawannya dikumpulkan? Maksudnya? Astagfirullahaladzim Jadi, darah perawan yang pecah tersebut Dikumpulkan untuk sebuah pesugian In laillahi nazubillamindirik, teman-teman Jadi, bukan cuma menjual gadis ya, teman-teman Si kakek ini juga dia Ini berkesimpung di dunia gaib juga, teman-teman Dia itu berkesimpung dengan setan dan lainnya Oh, jadi Astagfirullahaladzim Jadi, seperti teman-teman Jadi, si kakek ini cara dia mendapatkan gadis tersebut juga Dengan bantuan iblis, teman-teman Jadi, kakek ini dia itu diberikan harisma Harismatik yang tinggi ya Biar si perempuan, si gadis incaran kakek ini Itu saat mendengar ucapan kakek ini itu seperti terhipnotis, teman-teman Nozubillamindirik, ini harus hati-hati ya, teman-teman Hmm, seperti itu Kakek sangat menyesal Menyesal karena apa, kakek? Bukannya kakek dulu waktu ngelakuin perbuatan itu Ga mikirin Nantinya akan menyesal kayak gini Cuma mikirin senang-senang Cuma mikirin uang yang penting cuan Astagfirullahaladzim Kakek ini Astagfirullahaladzim Sudah berapa banyak orang, kakek? Ingat, kakek udah menipu banyak orang yang Membutuhkan pekerjaan Tapi malah kakek jual kepada om-om Astagfirullahaladzim Apa? Jadi selain Si gadis tersebutnya udah kakek jual Ga dibayar sama kakek Astagfirullahaladzim Kakek keterlun banget sih, kakek Astagfirullahaladzim 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 Bentar-bentar Udah kelewatan buat sini, kakek Dia selain menjual gadis Menipu mereka Terus melakukan pesugian Si gadis tersebut yang udah kakek jual Juga ga dibayar teman-teman Bahkan sepeser pun Terus mereka akhirnya gimana? Tetap pake jual juga Astagfirullahaladzim Tetap pake jual Dengan ancaman Jika mereka itu Memperontak Video Waktu mereka Sedang melakukan hubungan seperti itu Akan kakek sebar Astagfirullahaladzim Akan terlalu Batu teman-teman Astagfirullahaladzim Harusnya kakek itu Mendapatkan yang lebih buruk Dari ini, kakek Astagfirullahaladzim Kakek dapatkan saat ini Itu belum seberapa, kakek Telak di akhir Pasti akan mendapatkannya Lebih dari ini, kakek Masuk pilih mendilik, teman-teman Nggak, saya nggak akan bantu kakek Biar kakek merasakan Penderitaan tersebut Itu rusang kakek ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Entah kakek mau kesakitan Atau mau menjerit seperti apapun Saya nggak peduli, kakek Kakek udah berbuat dosenya besar Nggak lebih baik sekarang Kakek pergi dari sini Iya Kakek pergi dari sini Dan nggak usah menampakkan diri kakek Di jalan lagi Biar nggak ada orang yang bantu kakek Pergi dari sini Astagfirullahaladzim Teman-teman Masuk pilih mendilik, teman-teman Astagfirullahaladzim Ini Ini Saya nggak tahu rus gimana ya, teman-teman Apalagi ini loh Si kakek ini ya Dia itu Udah menipu banyak orang, teman-teman Dan Yang lebih parahnya lagi ya Dia itu udah menipu Terus menjual garis tersebut Dan Yang garis jual tersebut itu Nggak dibayar Sepeser pun, teman-teman Terus yang lebih parahnya lagi Ini ya Kakek tersebut juga Ini Berjasama dengan Setan Untuk mendapatkan korban Dan mendapatkan kayaan, teman-teman Dengan cara Memberikan darah perawan yang udah pecah Kepada Si Setan tersebut Si pesugian tersebut, teman-teman Nasibulia Mindalik ya Ini Bener-bener Keterlaluan, teman-teman Aduh Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ini Saya bener-bener Gimana ya Sedih, teman-teman, dengernya Apalagi jika Saya itu berada di posisi Si garis tersebut yang udah dijual ya Itu Rasanya gimana Udah ditipu Sedangkan posisi dia itu Sangat membutuhkan uang Tema lah Dijual, teman-teman Dan yang parahnya itu Waktu Si dia ngelakuin Hal tersebut itu Nggak dibayar, teman-teman Astaghfirullahaladzim Dan Ini Nggak tahu ya teman-teman Kondisi mereka itu Sekarang gimana Ya semoga Mereka itu sekarang Kondisinya itu Baik-baik aja Ya karena Si kakek Juga udah nggak ada Jadi Pastinya mereka udah Nggak tahu dengan ancamannya lagi Karena Mereka itu selalu diancam teman-teman Kalau mereka itu nggak mau Melayani om-om tersebut ya Maka video mereka Waktu mereka itu Sedang bermain Bermain gelap dengan om tersebut Akan disebarkan teman-teman Akan dikasihkan ke pihak keluarga mereka Itu bener-bener Ya yang pertama pasti Buat Para gadis ya Trauma ya teman-teman Ini Setelah menurut Sebelum menjelik ini Bener-bener Ya Udah Ini ya Udah nggak bisa Ditoleransi lagi ya teman-teman Justru kalau Misal bisa Saya mau sih kakek itu Yang mendapatkan azab yang Sangat berat teman-teman Tapi kan Kembali lagi ya teman-teman Masalah azab Masalah karma Masalah sisaan itu kan Udah ada yang mengatur teman-teman Jadi Saya juga nggak bisa membantu kakek itu Saya juga nggak bisa meminta Yang lebih berat teman kakek itu ya Biar Alu aja yang menghukum ya teman-teman Tapi yang jelas Saya kasih tau kalian ya Supaya lebih berhati-hati lagi ya teman-teman Terutama buat kalian yang sedang Ini ya Mau merantau ke kota Harus hati-hati ya teman-teman Dalam memilih Yang entah itu Yang mau jadi bapu Harus hati-hati sama majikan Ataupun sama orang yang baru kanil kenan teman-teman Harus hati-hati Takutnya kalian itu Diipnotis ataupun gimar teman-teman Bahkan yang Kalian aja itu apa Yang teman kalian aja itu Bisa berbuat yang gangga sama kalian teman-teman Jika kalian itu berada di kota besar Dan hal yang seperti ini Sebenarnya itu udah terjadi Ya lumrah di kota besar itu Udah banyak teman-teman Makanya kalian harus berhati-hati ya Astaghfirullahaladzim Jangan sampai kalian berniat untuk mencari uang Marah berakhir dengan Ya seperti itu teman-teman Jangan sampai ya Semoga Kita semua dijauhkan dari hal-hal yang Seperti itu teman-teman Astaghfirullahaladzim Ini Saya benar-benar Merasa kasihan teman-teman Sama mereka Astaghfirullahaladzim Ya udah teman-teman Ini mungkin Ya Gimana ya Saya gak bisa Lebih lama lagi disini Saya itu sebenarnya udah marah teman-teman Saya berusaha naik emosi Ya supaya Saya itu gak Lepas kendali ya teman-teman Astaghfirullahaladzim Jika saya semakin disini semakin lama Saya akan semakin Malas sama akat tersebut Karena si sosok kakek ini Dia itu gak mungkin bisa pergi dari sini teman-teman Dia itu akan sampai hari akhir Akan tetap berada disini teman-teman Ya akan selalu disiksa Disini Astaghfirullahaladzim Ini mungkin Pelusuran saya tutupkan disini ya teman-teman Dan ini Perlu diingat ya teman-teman Harus hati-hati Terutama buat Orang yang baru kenal-kenal ya Ya itu buat jaga-jaga aja ya teman-teman Jangan sampai kalian Ya melasakan hal yang seperti itu Saya gak mau Diterima sama kalian teman-teman Dan disini saya Mas Paul Dan saya minta maaf Jika ada kata-kata saya yang salah Saya mau diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullahaladzim Udah teman-teman Saya langsung kembali ke mobil ya Bismillahirrahmanirrahim